Nah pertanyaan saya, kalau demikian halnya, kalau memungkinkan itu, kenapa saudara langsung membuat kesimpulan tunggal bahwa perilaku Jessica yang berdiam diri itu adalah aneh? Padahal saudara mengatakan, mungkin perilaku itu berbeda-beda. Kita kembali kepada konteksnya, Pak. Di sini adalah dia berada bersama temannya, teman, dan kemudian berada di tempat yang sama, dalam konteks situasi yang sama. Ditambah dengan catatan-catatan bahwa ini teman yang sudah lama tidak terhubung dan kemudian ada sebuah reuni. Sehingga, dengan apa yang terjadi pada Mirna, mengalami musibah di situ, apapun penyebat musibahnya, perilaku yang ditampilkan oleh Jessica menjadi tidak signifikan. Kita bicara dalam konteks dan konsep manusia yang normal berperilaku terhadap temannya di dalam situasi yang genting. Saya ikuti terus secara berpikir saudara dulu. Saudara tadi sudah mengatakan bahwa dalam situasi yang sama bisa saja orang berbeda-beda. Mestinya sebagai seorang saintis tentunya, kalau ternyata memang dalam situasi yang sama bisa ditimbul perilaku yang berbeda-beda, maka karena ada beberapa variabel yang timbul akibat situasi yang sama itu, perilaku orang itu banyak variabelnya, maka bagaimana bisa saudara memberikan pendapat tunggal bahwa Jessica itu adalah aneh. Padahal saudara sendiri mengakui, ada variabel yang lain juga yang mungkin ditampilkan orang lain. Bisa, bukan pada umumnya, dengan demikian yang bisa menampilkan perilaku-perilaku yang berbeda tadi, itu masuk ke dalam kelompok perilaku yang tidak lazim. Kalau begitu halnya, kalau umpamanya saudara, katakan tadi berbeda-beda semuanya, lantas mana yang lazim, mana yang tidak lazim, semuanya berbeda. Katakan tadi lima orang, masing-masing bisa berbeda. Kalau lima-limanya berbeda, yang mana yang lazim, mana yang tidak lazim. Kelaziman itu terjadi, Pak, ketika kita bisa melihat bahwa respons umum yang terjadi, mayoritas melakukan apa? Ukuran umum itu yang menentukan itu siapa? Ini berlaku dalam norma sosial, Pak. Loh, justru itu. Norma sosial ini kan ukuran yang mana kita pakai? Ukuran saudara, ukuran saya, ukuran yang lain. Karena norma umum itu masing-masing punya kriteria. Ketika masuk ke dalam norma pribadi, Pak, itu bukan norma umum, bukan norma sosial. Itu adalah norma pribadi. Sekarang saya menempatkan kepada kelaziman, berarti kalau ditempatkan dalam situasi apapun, umumnya, umumnya berarti mayoritas orang akan menampilkan perilaku yang sama. Dan perilaku yang sama itu kemudian diterima sebagai sosial, sebagai perilaku yang sesuai. Dan kemudian kalau itu mau dikaitkan dengan norma sosial, mau dikaitkan dengan norma agama, mau dikaitkan dengan nilai-nilai sifatnya universal, akan nyambung, Pak. Begitu Bapak bicara tentang bagaimana dengan lima orang yang berperilaku berbeda. Lima orang dibandingkan dua puluh orang menjadi anomali. Satu orang dibandingkan lima orang menjadi anomali. Karena jumlah yang terbesar adalah jumlah yang mewakili umum, Pak. Ya, disini persoalannya. Saudara sudah menjawab sendiri. Jumlah yang terbesar mewakili pentapa umum. Kenapa saudara tidak melakukan statistika? Saya memang tidak melakukan penelitian statistik, Pak. Karena hal yang demikian itu bisa dikaitkan langsung kepada kelaziman berperilaku. Saudara kan sudah mengatakan yang paling hasilnya itu nanti adalah yang mana yang paling besar. Kalau menentukan mana yang paling besar itulah yang berlaku, maka statistika berlaku. Ini akan dilakukan jika memang penelitian sosial dilakukan. Dan penelitian sosial itu dilakukan oleh pakar sosial yang melakukan. Dan ini bukan dalam kapasitas saya, Pak. Jadi saya mengambil dari apakah perilaku yang lazim terjadi pada masyarakat pada umumnya. Apakah yang umumnya terjadi sebatas observasi yang saya lakukan. Apakah yang terjadi ketika itu dicoba diujikan kepada kelompok yang kecil. Dan itu memberikan konfirmasi dari hasil observasi saya. Saya gak main statistik, Pak. Dan justru itu lemahnya teori Anda kan gak ada kudang atas. Ini bukan teori saya, Pak. Ini adalah hal yang berlaku secara umum, Pak. Bukan teori saya. Bapak tadi bertanya tentang teori apa yang menjadi dasar. Saya menggunakan teori altruism. Teori altruism ada di dalam psikologi sosial. Dan kami para psikolog klinis juga memegang teori altruism. Karena bagaimanapun juga kita manusia adalah makhluk sosial. Dan kita juga hidup bersama dengan manusia-manusia lain. Jadi teori-teori yang ada itu saling berkaitan satu sama lain. Oke. Jadi tadi saudara menyatakan bahwa yang berlaku umum itu adalah yang terbesar. Ya. Itu kesimpulan kita. Kesimpulan Bapak ya, Pak. Saudara. Saudara kan mengatakan yang terbesar dari 5, 10, 20, maka dibandingkan yang terbesar itu adalah... Saya menjelaskan bagaimana yang dimaksud dengan konteks dan pendapat umum. Coba, suposisten tidak, saudara? Coba ulang. Perlu diulang lagi, Pak. Ulang. Jadi ketika kita bicara tentang kelaziman, kita bicara tentang apa yang terjadi pada umumnya, pada orang-orang terhadap sebuah situasi yang biasa dihadapi. Dan dimanapun juga ketika kita bicara tentang apa yang disebut sebagai kelaziman, umum, dimanapun juga orang akan menampilkan perilaku yang kurang lebih sama. Dan dalam kaitan yang berkaitan dengan kehidupan, urgency, kegentingan, petaka, bahaya, orang akan menunjukkan respons untuk menyelamatkan kehidupan. Ketika dalam situasi genting yang sama, orang akan cenderung menyelamatkan dirinya dulu, kemudian baru orang yang berdekat. Tetapi ketika urgency, kegentingan, musibah tidak terjadi secara bersama-sama, tapi hanya menimpa pada satu orang, meskipun tidak kenal, manusia kita bicara tentang orang, Pak. Manusia normal akan menunjukkan dorongan, intuisi untuk membantu dan menyelamatkan orang yang kena musibah. Itu kita bicara tentang bawaan manusia, Pak. Dan itu manusia adalah manusia normal, Pak. Manusia sehat. Yang kita bicarakan bukan itu. Tadi kan setika dimilang ada lima orang, saudara mengatakan itu anomali. Bagaimana lima orang dibandingkan dengan 20, saudara mengatakan. Langsung saudara mengatakan juga, maka itu harus dilihat. Itu untuk menjelaskan kepada Bapak tentang bagaimana pendapat umum itu bisa dipahami oleh Bapak. Caranya, jadi mana? Dari tertian, lima orang. Bapak tadi bertanya tentang bagaimana saya sebagai pakar bisa membuat penilaian bahwa yang dilakukan oleh Jessica adalah perilaku yang tidak lazim. Bukan, itu tadi yang Bapak tanya. Karena Bapak kemudian mengatakan bahwa penjelasan saya didasarkan kepada penilaian pribadi saya dan saya merujuk kepada kelaziman. Jadi, ketika sebuah musibah terjadi, terjadi pada Mirna. Kita lihat aja Pak di videonya. Kita bisa lihat bagaimana orang-orang bergerak untuk menolong Mirna. Termasuk yang tidak kenal. Jessica ini mengaku bahwa dia adalah temannya. Mau teman akrab, mau enggak, itu terjadi dan Mirna datang atas undangan dia. Jadi, dalam hal demikian, tanpa saya tahu latar belakangnya, ketika ada orang di sebelahnya berarti berinteraksi dengan dia, kena musibah, kemudian dia sakit, yang bersangkutan justru menghindar, ini tidak lazim Pak. Kemudian, ketika saya tahu lebih detail tentang siapa Mirna, siapa Jessica, siapa Honey, lingkungannya di mana, itu menambahkan ketegasan tentang kelaziman dan tidak kelaziman tadi Pak. Saya mau kita ulangi tadi, ketika kita bicara ada lima yang berbeda, saudara menyatakan bahwa itu menjadi anomali. Lantas saudara mengatakan, bagaimana ini kalau dibandingkan di 20? Maka, kemudian saudara seteruskan bahwa, maka ini dilihat yang terbesar, itulah menjadi pendapat umum. Begitukah? Kita bicara tentang kelaziman Pak. Enggak, pertanyaan tadi ya, bicara kelaziman ya, betulnya. Itu sebuahnya saya katakan tadi, apakah saudara ingin statistik? Saudara bilang tidak, kan begitu. Coba saudara jelaskan kepada kami, apa tahap-tahap perilaku menolong tersebut? Sehingga orang bisa sampai keputusan menolong seseorang atau tidak menolong seseorang, secara psikologis ada tahap-tahapannya, helping people. Coba saudara, silakan tahap-tahapannya. Kita bicara tentang altruism step ya Pak ya. Nomor satu adalah menyadari adanya urgency, adanya bahaya. Ketika bahaya tersebut terjadi, respons pertama yang secara cepat adalah menganalisis situasi. Kedua, menganalisis tentang seberapa beratnya bahaya itu terjadi, kemudian menganalisis tentang seberapa berdaya dan tidak berdayanya orang yang mengalami bahaya. Dan dari sana, prosesnya terjadi dengan begitu cepat, sehingga seolah-olah tampaknya terjadi secara spontan, tindakan untuk menolong itu langsung dilakukan. Contoh, semisal Bapak ada di sebelah saya, Bapak kepleset, secara refleks kesannya saya akan menolong Bapak. Tidak minta dibayar, tidak minta untuk dipuji, itu adalah salah satu contoh tindakan altruism yang langsung terjadi. Misalnya, Bapak dengan saya, kemudian saya sakit perut sampai melilit, Bapak otomatis, Bapak tidak kenal sama saya, Bapak ada di sebelah saya, Bapak akan otomatis bertanya, ada apa? Dan Bapak tergerak untuk menolong saya. Kalaupun tidak, minimal Bapak akan bertanya. Kalaupun tidak, minimal dari ekspresi wajah Bapak, Bapak akan menyimak menunjukkan empati. Itu adalah respons yang normal. Atau, kalau Bapak tidak berdaya untuk membantu, Bapak akan meminta tolong kepada orang lain untuk bisa membantu saya. Itu bagian dari altruism. Terima kasih. Terima kasih.